UMG Season 228, Wortel dan Tongkat Melihat dunia barunya, wajah Ye Yuan tidak bisa menahan senyum masam. Bahkan jika diperluas seratus kali, duniaku juga hanya setetes di lautan dibandingkan dengan dunia heaven span. Dunia internal Ye Yuan tidak kalah dengan dunia heaven span dalam hal kualitas. Tapi dalam hal skala, itu jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan heaven span world, dunia internal Ye Yuan dapat dikatakan sebagai dunia berukuran saku. Namun, Ye Yuan tidak berkecil hati. Gunung heaven span adalah dunia yang lengkap, sementara dunianya masih memiliki banyak potensi yang dapat terus dimanfaatkan. Dia percaya bahwa suatu hari, dia bisa menciptakan dunia yang setara dengan gunung heaven span. Saya baru saja menerobos ke alam dunia saat ini, tetapi ketebalan dalam hal esensi surgawi sudah tidak kalah dengan puncak kaisar surgawi cakrawala pertama. Ditambah dengan time freeze dan kemampuan divine lainnya, bahkan jika saya bertemu dengan kaisar surgawi cakrawala ketiga, saya juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Terobosan kali ini, peningkatan kekuatannya luar biasa. Ketika dia berada di puncak chaos realm, dia bisa menebang pembangkit tenaga listrik First Firmament Heavenly Emperor. Sekarang kekuatannya melonjak, mampu menyaingi kaisar surgawi cakrawala ketiga bukanlah hal yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, ekspresi Yeyuan berubah liar dan dia berteriak kaget, sialan, ini dia lagi. Kesengsaraan nirvanik ke-8 tiba seperti yang dijanjikan. Setiap inci tubuh Yeyuan menjadi membusuk dan menua. Selanjutnya, Yeyuan menemukan bahwa kesengsaraan nirvana kali ini sebenarnya tidak dapat ditentang. Tatapan Yeyuan berubah tajam, dan dia berkata dengan mendengus dingin, jadi bagaimana jika itu tidak bisa ditentang? Saya memiliki seluruh dunia sebagai dukungan saya. Tidak bisakah saya melewati kesengsaraan nirvana kecil yang sangat sedikit? Hukum langit dan bumi, terapkan pada tubuhku. Petik 2 Yeyuan menjalin hubungan antara tubuhnya yang berdaging dan seluruh dunia kekacauan, memanfaatkan kekuatan dunia kekacauan tanpa henti. Otototot nekrotik itu beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, kesengsaraan nirvanik peringkat 8 memang menakutkan. Bahkan jika dia menarik kekuatan dunia, itu hanya bisa membuat kecepatan generasi mengejar kecepatan nekrosis. Namun, dunia kekacauan Yeyuan dapat menarik energi spiritual surga dan bumi dunia luar tanpa henti untuk diisi ulang. Itu setara dengan Yeyuan meminjam kekuatan gunung heaven span untuk mengatasi kesengsaraan nirvana kali ini. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan nirvanik Anda, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat dari gunung heaven span. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan kemudian kesengsaraan nirvana akhirnya berhenti. Kecepatan generasi akhirnya melampaui tingkat nekrosis. Tubuhnya yang berdaging dengan cepat pulih. Selesai melampaui kesengsaraan nirvana, Yeyuan juga merasa takut. Tidak heran tidak ada yang berani mengolah tubuh emas sembilan transformasi yang sempurna. Kesengsaraan nirvana peringkat delapan ini bukanlah kesengsaraan nirvana, tetapi kesengsaraan kematian tertentu. Dunia kekacauan saya begitu kuat dan saya masih dalam bahaya yang berbahaya. Jika itu yang lain, mereka akan lama mati sepuluh kali lipat. Yeyuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Namun semakin berbahaya, semakin besar manfaat yang didapat secara alami. Saat ini, tubuh berdaging Yeyuan yang mendapatkan restu dari Kaisar Surgawi dapat dengan paksa bersaing dengan harta roh Kaisar Surgawi. Pukulan kasualnya bisa meledakan pembangkit tenaga listrik Fesfirmamen Heavenly Emperor. Kabut yang dikumpulkan oleh energi spiritual surga dan bumi akhirnya tersebar, mengungkapkan sosok Yeyuan. Ternyata itu adalah bayi kecil Kaisar Langit Surgawi pertama. Pang, kamu sengaja membuat masalah, kan? Bocah kurang ajar, jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada Kaisar ini hari ini, Kaisar ini pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Pang, kamu hanya menimbulkan murka para dewa dan manusia ketika kamu melakukan sesuatu. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah menyinggung semua Kaisar Surgawi di gunung? Saat Yeyuan muncul, dia ditenggelamkan oleh ludah. Sekelompok besar pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dikelilingi, semua memarahi dengan wajah memerah, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Yeyuan memiliki pandangan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di tengah kerumunan, Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba bergegas ke depan Yeyuan, menunjuk ke simpul Yeyuan, dan berkata dengan tegas, Pang, Kaisar Surgawi ini telah mengingatmu. Tunggu saja, setelah keluar dari gunung Heavenspun, Kaisar Surgawi ini akan memburumu sampai akhir dunia. Petik 2 Saat Kaisar Surgawi Jasbright berbicara, sisanya menjadi tenang dan menggunakan tatapan yang sangat menyedihkan untuk menatapnya. Orang ini terlalu tragis. Akhirnya berhasil menguatkan jalan ranah tertinggi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Pada akhirnya, energi spiritual langsung dikuras oleh Yeyuan, dengan paksa mengganggu terobosannya. Tidak tahu kapan waktu berikutnya dia menemukan kesempatan ini. Benar, bunuh dia. Tidak membunuhnya, orang tua ini tidak bisa menahan amarah ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Yeyuan terkejut dan berkata, Senior, bagaimana saya menyinggung Anda? Tidak perlu menjadi begitu kejam, kan? Petik 2 Kaisar Surgawi Jasbright menginjak-injak dalam hirup pikuk dan berkata, bagaimana Anda menyinggung saya? Bagaimana Anda menyinggung saya? Anda baru saja menyinggung saya. Petik 2 Sebenarnya, itu tidak seperti gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini tidak berjuang sebelumnya. Ketika Yeyuan menjara energi spiritual, mereka juga berusaha menyerap energi spiritual. Tapi, tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, mereka tidak bisa memenangkan Yeyuan sama sekali. Yeyuan sisi ini seperti zona vakum, energi spiritual surga dan bumi berkumpul di sini dengan hirup pikuk. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, itu semua sia-sia. Ekspresi Yeyuan aneh. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, karena semua orang ingin membunuhku, maka aku tidak bisa membiarkan kalian semua keluar dari gunung Heavenspun. Kaisar Surgawi Jasbright berkata dengan tatapan menghina, tidak membiarkan kita keluar. Bang! Kata-kata Kaisar Surgawi Jasbright diucapkan di tengah jalan ketika tiba-tiba berhenti, wajahnya sudah terkena tinju Yeyuan, darah segar mengalir. Bang! 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 Aura Yeyuan meroket, satu pukulan demi pukulan menghantam kelompok Kaisar Surgawi sampai mereka melarikan diri pontang panting, ratapan malapetaka memenuhi tanah. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa lepas dari tangan kekerasan Yeyuan sama sekali. Ah! Mengapa? Mengapa dia tidak dibatasi oleh gunung Heavenspun dan dapat menyerang sesuka hati? Petik 2 Gunung Heavenspun, buka matamu dan pukul orang ini. Sial! Sial! Mengapa gunung Heavenspun tidak bereaksi sama sekali? Petik 2 Semua Kaisar Surgawi berteriak dengan panik, tetapi gunung Heavenspun masih tidak memiliki aktivitas sedikitpun. Tak lama, kelompok orang terkuat di dunia ini jatuh ke tanah. Mereka tidak berani melawan dan hanya bisa dipukuli. Yeyuan tidak membunuh tetapi memukuli sampai mereka menangis untuk ayah dan ibu mereka. Transformasi ke delapan tubuh emas sempurna bukanlah lelucon. Yeyuan meraih Kaisar Surgawi Jasbright dan meninju wajahnya lagi dan berkata, masih ingin membunuhku. Membunuh, memblokir terobosan seseorang sama dengan membunuh orang tua orang. Bunuh aku hari ini jika kamu memiliki kemampuan. Jika tidak, Kaisar Surgawi ini pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Bang! Masih membunuh atau tidak? Pembunuhan! Bang! Masih membunuh atau tidak? Tidak membunuh lagi! Tidak membunuh lagi! Kamu! Berhenti memukulku! Yeyuan melepaskan Kaisar Surgawi Jasbright dan berkata sambil menghela nafas, bukankah tidak perlu menderita begitu banyak kesulitan fisik jika kamu mengatakannya lebih awal. Bersumpahlah dengan Sumpah Dao Surgawi kalau begitu. Kaisar Surgawi Jasbright memiliki penampilan seperti orang tuanya telah meninggal. Di bawah kekuasaan despotik Yeyuan, dia mengucapkan Sumpah Surgawi Dao. Yeyuan tidak membunuh. Dia hanya memukul orang-orang ini sampai mereka kesakitan, dan kemudian memaksa mereka untuk mengucapkan Sumpah Dao Surgawi satu per satu. Setelah semuanya beres, Yeyuan akhirnya menghela nafas lega. Diburu oleh gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi bukanlah hal yang menyenangkan. Setelah dia selesai memaksa semua orang untuk bersumpah-sumpah Dao Surgawi, Yeyuan tiba di hadapan Kaisar Surgawi Jasbright dan menepuk bahunya. Kaisar Surgawi Jasbright melompat ketakutan dan berkata dengan wajah sedih, Aku! Aku sudah bersumpah-sumpah Dao Surgawi! Yeyuan tersenyum dan berkata, Kaka, masalah hari ini adalah salahku. Untuk mengkompensasi Anda, Yeyuan ini dapat memperbaiki pil sembilan penyempurnaan Kludiaven untuk Anda gratis. Petik 2 Bab 2282 dipukuli dengan baik. Pil sembilan penyempurnaan Kludiaven Kamu! Kamu tahu cara memperbaiki sembilan penyempurnaan Kludiaven-Pil. Mendengar nama Nine Revinements Kludiaven-Pil, Napas Kaisar Surgawi Jasbright menjadi tegang. Tapi segera, dia tersenyum dingin dan berkata, Lanjutkan membual, nak. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi, Bahkan jika Anda berkultivasi ke Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9, Juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil sembilan penyempurnaan Kludiaven. Petik 2 Peringkat 8 Pil Surgawi terlalu sulit untuk disempurnakan. Untuk pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, Bahkan pil obat yang paling sampah pun bisa membuat mereka bersemangat selama bertahun-tahun. Peringkat 8 Pil Surgawi adalah pil obat tingkat tertinggi. Tanpa kekuatan alam leluhur, tidak ada cara untuk menyentuhnya sama sekali. Tetapi bahkan jika Anda memiliki kekuatan alam leluhur, Itu juga tidak berarti bahwa Anda dapat memperbaiki pil Surgawi peringkat 8. Oleh karena itu, jumlah Dewa Alkimia Bintang 8 sangat sedikit. Selanjutnya, semakin jauh Dewa Alkimia Bintang 8 naik, semakin sulit. A9 Revinemen Skludiaven Pil adalah tingkat kesulitan 7 dan di atas peringkat 8 Pil Surgawi. Kesulitan pemurnian bisa dibayangkan. Bahkan beberapa Dewa Alkimia Bintang 8 dengan kualifikasi yang sangat dalam tidak dapat memperbaikinya, Apalagi berbicara tentang bocah yang baru saja menerobos ke Kaisar Surgawi. Dewa Alkimia Bintang 8 yang bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Kludiaven Pil, Masing-masing adalah sosok tingkat tertinggi dari dunia Heavenspun. Dalam hal status, mereka jauh lebih tinggi daripada Kaisar Surgawi Jasbright, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 ini. Seorang anak yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki pil 9 penyempurnaan Kludiaven, Bukankah ini lelucon? Huhu, nak, kamu harus menjalankannya di kepalamu saat kamu membual. Jika kamu bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Kludiaven Pil, maka aku bisa memakan Gunung Heavenspun. Kamu pikir kamu siapa? Reinkarnasi dari leluhur obat, mampu memperbaiki 9 penyempurnaan Kludiaven Pil saat Anda menerobos. Kata-kata Yeyuan segera menimbulkan gelombang ejekan. Yeyuan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum ringan, Saudara Jasbright, Ye ini tidak bercanda denganmu. Kemudian, Anda datang ke Bodhidharma Elang Surgawi untuk menemukan saya. Namun, Anda harus mengumpulkan sendiri obat roh peringkat 8. Ye ini tidak begitu dimuat. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju susunan transmisi, dan pergi ke Heavenspun World. Bodhidharma Elang Surgawi Bodhidharma Elang Surgawi, nama ini sangat familiar. Ah, itu, ini dia. Kaisar Surgawi King San berteriak kaget. Yang lain tampak bingung, tidak tahu apa yang diteriakkan orang ini. Nama Bodhidharma ini, belum pernah mereka dengar sebelumnya. Itu jelas vaksi kecil. Memulai keributan besar untuk apa? Perbatasan selatan tempat kecil seperti itu? Vaksi besar apa yang bisa ada? Semuanya terkejut. Kaisar Surgawi Jasbright menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan sedih. Kaisar Langit King San berkata, kalian semua telah mundur di sini selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya orang ini. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mau tidak mau menjadi tertarik. Seseorang berkata, ini baru saja menembus ke alam Kaisar Surgawi, apa yang harus ditakuti? Tetapi metode kultifasinya memang agak jahat, untuk benar-benar menguras semua energi spiritual langit dan bumi di atas seratus ribu mil. Tapi jadi apa? Di dunia luar, aku bisa memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Tetapi Kaisar Langit King San menjadi semakin bersemangat, dan dia berkata, pentingnya dia menerobos ke Kaisar Surgawi sangat luar biasa. Lord Jasbright, pemukulan Anda tidak sia-sia, Anda menghasilkan banyak uang. Saat Kaisar Surgawi Jasbright mendengar ini, dia sangat marah dan berkata, Pang, Kaisar ini mengingatmu. Kaisar ini tidak bisa melakukan apapun pada itu, tetapi mungkinkah aku masih tidak bisa melakukan apapun padamu. Ekspresi Kaisar Langit King San sangat berubah. Dia hanya Kaisar Surgawi Cakrawala pertama, jadi bagaimana dia bisa berdiri ditandai oleh Kaisar Surgawi Jasbright? Dia melambaikan tangannya berulang kali dan menjelaskan dengan bingung, Lord Jasbright, tenangkan amarahmu. Dengarkan saya mengatakannya sepenuhnya terlebih dahulu. Bodhidharma elang Surgawi ini adalah faksi baru yang baru saja bangkit dalam beberapa abad terakhir ini. Tapi tidak ada yang berani mengabaikan faksi ini di dunia heaven span lagi. Anak itu tadi adalah pemimpin Bodhidharma elang Surgawi. Dan dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah sage kedua dari kuil imam. Sage kedua, imam besar leluhur suci adalah eksistensi kedua setelah leluhur obat. Dia adalah sage kedua dari kuil imam. Lalu, ketika semua orang mendengar nama ini, wajah mereka akhirnya menjadi serius. Sage kedua ini bukan yang bisa diambil siapapun. Gelar ini hanya bisa dikenali oleh imam besar leluhur suci sendiri. Selanjutnya, begitu dia mengakuinya, itu sama dengan mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dia. Tapi, seorang bocah yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin dia bisa berdiri sejajar dengan imam besar leluhur suci? Kaisar Surgawi King San menganggup dan berkata, belum lama ini, ketika dia masih menjadi Dewa Alkimia Bintang Tujuh, dia memurnikan pil sembilan Kaisar Surgawi tingkat Dewa Tingkat Akhir, dan dengan paksa menciptakan Kaisar Surgawi. Pada saat itu, dia dipuji sebagai leluhur kedokteran berikutnya. Sekarang, dia menerobos ke ranah Kaisar Surgawi. Kata-kata di belakang, Kaisar Langit King San tidak berbicara, tetapi artinya sudah sangat jelas. Orang ini luar biasa. Dewa Alkimia Bintang Delapan Tingkat Tertinggi semacam ini akan menjadi target semua Kaisar Surgawi untuk dihisap. Kaisar Surgawi yang hadir sudah tercengang oleh kata-kata Kaisar Langit King San. Dewa Alkimia Bintang Tujuh yang memurnikan roh akhir, pil Kaisar Surgawi Sembilan mendalam tingkat Dewa. Tingkat keterampilan ini hanyalah sebuah pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Sekarang dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bukankah itu luar biasa? Sembilan penyempurnaan Kludia Fenpil memang sulit untuk disempurnakan, tetapi bagi Yeyuan, itu sepertinya bukan sesuatu yang melampaui pemahaman. Hahaha, dipukul dengan baik, dipukuli dengan baik, dipukuli terlalu baik. Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata ketiga, dipukul dengan baik, berturut-turut, dan berkata dengan gelisah, Nak, apa yang kamu katakan benar, pemukulan ini memang tidak sia-sia. Kaisar ini tidak akan memburumu lagi, dan bahkan harus berterima kasih. Jika bocah itu dapat memurnikan roh akhir sembilan penyempurnaan Kludia Fenpil, Kaisar ini juga akan lebih percaya diri dalam mengatasi kesengsaraan Hawar Deva. Dipukuli dengan baik, benar-benar dipukuli dengan baik, hahaha. Kaisar Surgawi Jasbright tertawa terbahak-bahak, tetapi semua orang memahami perasaannya dengan sangat baik. Menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 bukanlah apa-apa. Hal yang paling menakutkan adalah masih kesengsaraan Hawar Deva. Semangat akhir sembilan penyempurnaan Kludia Fenpil jauh lebih bermanfaat bagi Kaisar Surgawi Jasbright daripada menerobos ke Kaisar Langit Surgawi Cakrawala ke-9. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat Kaisar Surgawi Jasbright dengan agak iri. Pukulan ini, dia mengambilnya terlalu indah. Jika mereka bisa, mereka akan rela dipukul ke kepala babi oleh Ye Yuan. Kaisar Surgawi Jasbright tidak menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 kali ini, tetapi dia memiliki berkah yang datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan. Haha, masih mengolah pantatku. Kaisar ini akan keluar sekarang dan dengan cepat mengumpulkan obat-obatan roh dan menemukan bra itu. Oh, tidak, temukan tuan itu untuk memurnikan pil. Semuanya, selamat tinggal. Saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jasbright pergi dengan tawa lebar. Ye Yuan meninggalkan gunung Heavenspun melalui susunan transmisi dan tiba di kota Takdir Surgawi di mana pusat kekuatan Kaisar Surgawi mendaki gunung. Kembali ke Heavenspun World, dia bisa berteleportasi dan kembali ke South Foot Town dengan cepat. Menerobos ke alam dunia, esensi Surgawi Ye Yuan sangat tebal. Teleportasi yang lebih besar adalah jarak 1 juta mil. Tetapi ketika dia baru saja akan pergi, dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Ini, adik Ye Yuan. Ye Yuan berbalik dan melihat, siapa lagi kalau bukan Kaisar Surgawi Jasbright. Tapi melihat tampangnya yang mengjilat, dia jelas sudah tahu identitasnya. Ini brother Jasbright ya, mengapa anda keluar begitu cepat? Pemahaman Heavenspun Mountain Dao adalah tempat yang optimal untuk terobosan. Ye Yuan berkata dengan tatapan bercanda. Wajah tua Kaisar Surgawi Jasbright tebal dan dia berkata sambil tersenyum, Denganmu, Dewa Agung ini, masih mengolah pantatku. Orang tua ini akan pergi dan mencari obat roh segera, dan kemudian saya akan pergi ke Bodhidharma Elang Surgawi untuk menemukan anda nanti. Kamu tidak bisa mengingkari apa yang kamu janjikan padaku. Bab 2283, Teman Lama Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Jika anda mencari obat-obatan roh, sebaiknya lakukan perjalanan bersama saya ke Kluder Trilum. Konferensi Alkimia Wilayah Miriat menjadi tuan rumah konferensi Alkimia Wilayah Miriat, saya percaya bahwa tidak akan ada kekurangan obat roh peringkat 8. Petik 2 Meskipun dia tidak sengaja mengganggu terobosan Kaisar Surgawi Jasbright, konsekuensi ini memang disebabkan olehnya. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia secara alami akan menebusnya. Selain itu, masalah ini hanyalah masalah mengangkat tangan kepadanya. Kluder Trilum adalah bodhidharma leluhur obat. Leluhur kedokteran membuka dunianya sendiri dan menyendiri dari hal-hal duniawi. Pembangkit tenaga jalur Alkimia Dunia Heavenspan semua bangga bisa memasuki alam Kluder. Hanya saja kesulitan memasuki Kluder Trilum terlalu tinggi, mereka yang memiliki identitas biasa tidak bisa masuk sama sekali. Kluder Trilum adalah tanah suci Alkimia nomor satu di Dunia Heavenspan. Kaisar Surgawi Jasbright terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, sebenarnya masih ada hal semacam ini. Kluder Trilum tidak memiliki aktivitas besar dalam waktu yang sangat lama. Mengapa leluhur kedokteran tiba-tiba berpikir untuk menyelenggarakan acara akbar semacam ini kali ini? Petik 2 Dia berada di pengasingan tertutup selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak tahu tentang ini. Tetapi dengan status Kaisar Surgawi Jasbright, dia secara alami tahu tentang arah pergerakan alam Kluder. Alam Kluder selalu menyendiri dari urusan duniawi. Itu tidak akan peduli tentang segala sesuatu di dunia sekuler sama sekali. Bahkan jika mereka benar-benar memorganisir sesuatu seperti konferensi Alkimia, itu juga akan diadakan oleh murid-muridnya di dunia sekuler. Mereka tidak akan pergi ke alam Kluder sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika saya mengatakan bahwa itu diatur untuk memukul saya, apakah Anda akan mempercayai saya? Kaisar Surgawi Jasbright tertawa keras, ekspresinya tiba-tiba mengekang saat dia berkata, Saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Status seperti apa yang dimiliki leluhur obat? Mengapa dia secara pribadi mengambil langkah untuk menjatuhkanmu, seorang junior? Bahkan jika Anda adalah sage kedua kuil imam, dengan kekuatan Anda saat ini, murid-muridnya memberi Anda pukulan lebih dari cukup, mengapa dia perlu menyeret begitu banyak orang? Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan bisa memperbaiki sembilan penyempurnaan Kludiafen Pil, ingin mencapai tingkat alam leluhur Dao, itu masih terlalu jauh. Pil Dao, itu adalah puncak tertinggi dari jalur alkimia. Dan langkah ini hampir tidak mungkin dilakukan. Sejak dahulu kala, berapa banyak pembangkit tenaga alkimia yang sangat berbakat telah berusaha mencapai tingkat Pil Dao. Tapi mereka semua tidak berhasil. Sekarang, pembangkit tenaga Pil Dao Heaven Spunwell terlalu sedikit. Ye Yuan masih harus terus bekerja keras untuk membuktikan kekuatannya. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah lama memurnikan Pil Dao. Jika bukan karena ini, mengapa leluhur kedokteran mengangkat senjata dan mengadakan konferensi alkimia wilayah segudang kali ini. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk menjelaskan ini. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Ayo. Kedua orang itu meninggalkan kota takdir surgawi dan baru saja akan berteleportasi, tetapi menemukan bahwa ada beberapa titik hitam kecil di kejauhan. Melihat penampilannya, itu adalah sekelompok orang yang mengepung seseorang. Kaisar Surgawi Jasbright mengerutkan kening dan berkata, Sekelompok orang kecil, pertengkaran kecil, tidak perlu peduli dengan mereka, ayolah. Dia melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, seluruh orangnya sudah melangkah ke langit dan pergi ke sana dengan satu langkah. Murid Kaisar Surgawi Jasbright mengerut dan dia berteriak kaget, Hukum tata ruang. Betapa cepatnya kecepatan, bocah ini memang sangat aneh. Swash, swash, swash. Beberapa garis cahaya pedang melintas, seketika hanya ada satu orang yang tersisa di medan perang. Ketika seorang wanita berbaju biru melihat Ye Yuan, seolah-olah seluruh tubuhnya terkuras, jatuh dengan lembut. Ekspresi Ye Yuan berubah, buru-buru naik untuk mendukung. Pada saat ini, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Gadis di depannya ini adalah suster magang senior sekte Sado Mun Bai Li King yang ketika dia berada di alam void alur bambu. Gadis yang seharusnya berada di alam void alur bambu ini benar-benar muncul di dunia Heavenspun. Melihat Bai Li King Yan, kepala Ye Yuan tiba-tiba meledak. Ketika dia memahami dao di gunung Heavenspun sebelumnya, Bai Li King Yan tampaknya memanggil dengan lembut di antara kerumunan. Tetapi pada saat itu, seluruh tubuh dan pikirannya tenggelam dalam memahami Canon Chaos Heavenspun dan tidak mendengar sama sekali. Tetapi ketika kesadaran Ye Yuan pada saat itu menyatu dengan Dao Surgawi, dia secara alami melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Melihat ke belakang sekarang, bukankah Bai Li King Yan di atas 10 ribu mil? Dia datang untuk menemukannya. Ye Yuan langsung membuat penilaiannya. Jika bukan karena melihat Bai Li King Yan di sini, Ye Yuan bahkan akan melupakan orang ini. Mengenai kasih sayang Bai Li King Yan, Ye Yuan secara alami mengetahuinya. Tapi hatinya sama sekali tidak bisa menampung wanita lain. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa Bai Li King Yan benar-benar jatuh cinta, diam-diam berlari keluar dari alam void alur bambu. Lebih jauh lagi, melihat penampilannya, Bai Li King Yan seharusnya sudah habis sangat, sangat awal. Jika tidak, dengan bakat Bai Li King Yan, sama sekali tidak mungkin untuk berkultivasi ke alam empirean di alam void alur bambu. Hanya dengan datang ke Heavenspun dan secara kebetulan bertemu berkali-kali, dia dapat berkultivasi ke empirean rilem dalam waktu sesingkat itu. Dalam sekejap, Ye Yuan memikirkan banyak hal. Ketika Bai Li King Yan melihat Ye Yuan, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia berkata, Mampu mati dalam pelukanmu, aku. Aku sangat puas. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata, Dengan aku di sekitar, kamu tidak akan mati. Bai Li King Yan saat ini, kekuatan hidupnya sudah terputus, hidupnya memudar dengan cepat. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Jasbrite sudah tiba juga. Melihat luka di tubuh Bai Li King Yan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada gunanya, kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Bahkan jika Anda adalah sage kedua, tidak ada cara untuk menyelamatkan sama sekali. Kecuali, leluhur obat datang sendiri. Ye Yuan berbalik dan menembaknya dengan tatapan tajam, dan berkata dengan suara dingin, Diam untukku. Kemarilah, gunakan umur panjangmu untuk menyalurkan kipadanya. Ekspresi Kaisar Surgawi Jasbrite berubah dan dia berkata, Sampah. Kesengsaraan Hawar Kaisar ini akan segera tiba, menggunakan umur panjang untuk menyalurkan kipadanya, bukankah itu mencari kematian. Selain itu, bahkan jika saya menyalurkan kipadanya, itu juga hanya menunda kematiannya, itu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Transaksi merugi seperti ini, Kaisar ini tidak akan melakukannya. Ye Yuan berteriak, Cukup omong kosong. Kehilangan umur panjang Anda, saya akan membantu Anda menebusnya. Selain itu, tidak termasuk menyempurnakan sembilan penyempurnaan Kludia Van Peele kali ini, aku akan berhutang budi padamu. Ketika Kaisar Surgawi Jasbrite mendengar ini, alisnya terangkat dan dia berkata, Apakah ini nyata? Jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku bahkan tidak akan membantumu untuk memperbaiki sembilan penyempurnaan Kludia Van Peele lagi? Ye Yuan meledak dengan kata umpatan yang langka. Kehidupan Bailey Kingian dengan cepat menghilang, terus tertunda dan itu benar-benar tidak ada harapan. Dia terbakar oleh kecemasan dan orang ini masih mengoce omong kosong, bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat ekspresi Ye Yuan, Kaisar Surgawi Jasbrite tidak berani berbicara sampah dan buru-buru datang untuk menggunakan umur panjangnya untuk membantu Bailey Kingian memperpanjang hidupnya. Ye Yuan melepaskan Bailey Kingian dan segera pergi ke satu sisi untuk bermeditasi, seluruh dirinya memasuki keadaan kekosongan. Ketika Kaisar Surgawi Jasbrite melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat ingin tahu, apa yang dilakukan bocah ini. Bisakah bermeditasi sedikit menyelamatkan gadis ini? Anak ini tidak akan menipuku, kan? Satu nafas. Sepuluh nafas. Seratus nafas. Seratus nafas kemudian, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya, kedua tangannya menunjuk kehampaan tanpa henti. Sebuah Grand Array yang sangat kompleks dengan cepat terbentuk dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Surgawi Jasbrite sangat tercengang. Formasi susunan yang rumit dan rumit seperti itu sama sekali bukan yang bisa diatur oleh Dewa Formasi Bintang Delapan. Kaisar Surgawi Jasbrite belum pernah melihat adegan Ye Yuan menyempurnakan pil chaos samsara. Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia akan tahu apa yang dilakukan Ye Yuan. Dia akan memperbaiki pil dao. Bab 2284, segalanya masih tetap sama, tetapi orang-orangnya tidak lagi sama. Kaisar Surgawi Jasbrite memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, dan dia secara alami telah mendengar tentang pil dao sebelumnya. Kecuali, itu hanya sebatas desas-desus saja. Pil dao terlalu langka. Lupakan dia, seorang ahli Kaisar Surgawi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik devarilem, mereka yang benar-benar telah melihat sebelum pil dao dapat dihitung dengan satu tangan juga. Dan nilai pil dao sudah tidak mungkin diukur menggunakan batu esensi surgawi. Formasi susunan yang dibuat Ye Yuan menjadi semakin rumit, Kaisar Surgawi Jasbrite menjadi semakin waspada saat dia menyaksikan. Sebenarnya, sebelum ini, dia kurang lebih masih memiliki beberapa keraguan. Kata-kata Kaisar Langit King San itu memang terlalu fantastis. Bagaimanapun, ranah Ye Yuan terlalu rendah. Tapi menyaksikan arti Ye Yuan yang tak terbayangkan satu demi satu, dia akhirnya mempercayainya. Ye Yuan, gelar sage kedua ini memang layak. Dan ini juga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap Ye Yuan. Tiba-tiba, aura sumber grit dao tiba-tiba turun, membuat pupil mata Kaisar Langit Jasbrite mengerut. Formasi naik, pil mengembun. Itu hanya untuk mendengar Ye Yuan menangis. Array besar meletus dengan cahaya yang sangat cemerlang. Aura sumber grit dao tiba-tiba memasuki geren array, menyatu dengan obat-obatan roh itu. Pil dedao, benar-benar tidak akan salah, ini pasti pil dao. Itu pasti pil dao. Suara Kaisar Surgawi Jasbrite tiba-tiba menjadi gelisah. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama satu triliun tahun, tetapi pil dao hal semacam ini, ini masih pertama kalinya dia melihatnya. Pil dao terlalu langka. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah yang dia katakan itu benar. Konferensi Alkimia Wilayah Miriat benar-benar hanya menyelenggarakan konferensi Alkimia Wilayah Miriat kali ini karena dia takut padanya. Ini, ini juga terlalu tak terbayangkan. Orang-orang berbakat akan lahir untuk mengambil alih generasi sebelumnya, masing-masing memimpin domain selama satu juta tahun. Sepertinya leluhur kedokteran benar-benar menemukan lawannya kali ini. Petik 2 Melihat Yeyuan memurnikan pil dao, Kaisar Surgawi Jasbrite tiba-tiba mengaitkannya dengan banyak hal. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti betapa seriusnya janji dari Yeyuan. Membantunya memperbaiki sembilan penyempurnaan kludia van pil, dia benar-benar mengambil harta karun. Beberapa umur panjang dengan imbalan bantuan dari Yeyuan, kesepakatan ini benar-benar murah. Sial, Kaisar ini benar-benar terlalu beruntung untuk benar-benar mengalami hal yang begitu baik. Kaisar Surgawi Jasbrite tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Segera, cahaya itu memudar. Sebuah pil obat emas berkilau tergantung di udara. Yeyuan mengulurkan tangannya dan meraihnya, membawanya. Baili King Yan sudah lama kehilangan kesadaran. Yeyuan membuka paksa mulutnya dan mengirim pil obat masuk. Tuan Yey, pil obat apa ini? Kaisar Surgawi Jasbrite bertanya dengan tatapan ingin tahu. Tanpa nama, Yeyuan berkata tanpa menatapnya. Kaisar Surgawi Jasbrite berkata dengan heran, bagaimana mungkin pil obat tidak memiliki nama? Mengapa pil obat harus memiliki nama? Ah, Anda baru saja bermeditasi, mungkinkah untuk membuat formula pil baru? Kaisar Surgawi Jasbrite tiba-tiba berseru kaget. Yeyuan tidak berbicara, menolak berkomentar. Tapi di sampingnya, Kaisar Surgawi Jasbrite terkejut tak bisa berkata-kata. Bermeditasi selama seratus nafas dan membuat pil dao. Seberapa mengerikan orang ini? Aduh! Bai Li Qingyan mengerang dalam tidurnya, perlahan-lahan terbangun. Aku, aku belum mati. Dia sedikit terkejut ketika dia berkata. Ketika dia melihat Yeyuan berjalan ke dalam kabut alam, dia tahu bahwa Yeyuan mungkin akan keluar dari kota nasib Surgawi. Oleh karena itu, dia dengan tegas turun gunung dan membunuh jauh-jauh dari kota lain. Tapi kekuatan orang-orang ini terlalu kuat, dia menggunakan terlalu banyak mantra yang mi potensinya di sepanjang jalan. Ketika dia melihat Yeyuan, dia sudah terluka parah. Ditambah dengan sekuel yang disebabkan oleh stimulasi potensinya, dia sudah berada di ambang kematian. Tapi pil obat Yeyuan dengan paksa menyeretnya kembali dari dewa kematian. Dengan saya di sekitar, Anda tidak bisa mati, kata Yeyuan tersenyum. Baili Qingyan memaksakan senyum dan berkata, tidak melihat selama hampir 2000 tahun, kamu sudah menjadi sangat tangguh. Yeyuan tersenyum dan berkata, kamu juga menjadi jauh lebih kuat. Baili Qingyan menatap Yeyuan dan berkata dengan banyak perasaan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Surga mengasihani saya, saya benar-benar melihat Anda ketika dalam situasi tanpa harapan. Petik 2 Yeyuan menghela nafas sedikit dan berkata, gadis bodoh. Baili Qingyan tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa saya bodoh, saya jelas tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi saya masih tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin bertemu dengan Anda. Karena itu, kalian baru saja pergi dan aku sudah mengikuti kalian keluar. Saya pikir saya dapat menemukan Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa perpisahan ini hampir 2000 tahun. Petik 2 Yeyuan sedikit tergerak dan berkata, apa yang kamu alami selama 2000 tahun ini? Siapa orang-orang yang memburumu tadi? Pildao adalah Pildao. Ketika berbicara, kulit Baili Qingyan sudah meningkat pesat. Ketika Kaisar Surgawi Jasbright di sampingnya melihat pemandangan ini, matanya melebar. Gadis ini jelas adalah orang yang baru saja akan mati. Dalam sekejap, dia hidup dan sehat. Apakah ini kekuatan Pildao? Pildao, dia hanya mendengar sebelumnya betapa ajaibnya itu. Tapi itu masih pertama kalinya dia benar-benar menyaksikan kekuatannya. Cara semacam ini hanya mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Dengan Yeyuan di sekitar, sangat sulit untuk mati bahkan jika seseorang menginginkannya. Baili Qingyan perlahan duduk, sedikit tambahan tekad dalam ekspresinya. Sebelumnya ketika dia melihatnya, matanya penuh kelembutan. Tetapi pada saat ini, ketika luka-lukanya membaik, petunjuk tekad ini terungkap secara tidak wajar. Yeyuan menemukan bahwa Baili Qingyan berbeda dari sebelumnya. Ketika di alam void alur bambu, dia hanyalah seorang murid jenius. Meskipun bakatnya lumayan, dia seperti bunga di rumah kaca. Tapi sekarang, ada aura pembunuh yang kuat di mata Baili Qingyan. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengalami tidak tahu berapa banyak pembunuhan dalam beberapa tahun ini. Baili Qingyan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, perlahan menceritakan pengalamannya selama beberapa tahun ini. Tapi ekspresi Yeyuan berangsur-angsur menjadi suram. Cobaan berat yang dialami Baili Qingyan beberapa tahun ini sungguh tak terbayangkan. Bagi seorang gadis, baginya untuk bisa melewatinya hanyalah sebuah keajaiban. Berapa kali, saya ingin mati untuk mengakhirinya. Tapi, tidak melihatmu, aku masih enggan. Justru keengganan inilah yang mendukung saya sampai hari ini. Awalnya, melihat Anda, keinginan saya sudah terpenuhi dan saya bisa mati dengan mata tertutup. Tidak menyangka bahwa saya diselamatkan oleh Anda. Berbicara sampai di sini, mata Baili Qingyan menjadi redup. Saat berada di alam void alur bambu, mau tak mau aku jatuh cinta dan tidak banyak berpikir. Tapi setelah tiba di Heaven Spun World, mengalami hidup dan mati berkali-kali, baru saat itulah aku secara bertahap mengerti bahwa itu tidak mungkin di antara kita. Namun, saya masih ingin pergi dan menemukan Anda tak terkendali. Hanya saja aku dikendalikan oleh mereka dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Awalnya, mati adalah pilihan terbaikku. Dengan begitu, setidaknya aku bisa menempati tempat di hatimu. Namun, Anda menghidupkan saya kembali. Petik 2. Baili Qingyan yang sekarang bukan lagi Baili Qingyan dulu. Namun, hatinya terhadapnya tidak pernah berubah sebelumnya. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak punya cara untuk menjanjikan Baili Qingyan. Seperti yang dikatakan Baili Qingyan, hatinya tidak bisa menampungnya. Kecuali, semua yang dialami Baili Qingyan adalah karena dia. Pada aspek ini, dia tidak bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh. Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata, Magang senior sister Baili, pimpin jalannya. Baili Qingyan terkejut dan bertanya, kemana? Untuk membunuh. Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Bab 2285, membunuh orang. Alam Tengah, Ibu Kota Kekaisaran Besar Riversun. Di istana bawah tanah tertentu, seorang pria berbaju putih sedang bermain dengan dua selir. Seorang bawahan datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan, Lord Brainhead, beberapa empirins yang mengejar Baili Qingyan gadis itu, tablet jiwa mereka semuanya telah hancur. Mereka seharusnya sudah mati semua. Apa? Lima empirins cakrawala ke-9 yang memburu empirean cakrawala ke-8 benar-benar mati. Kapan gadis itu menjadi begitu kuat? Pria berbaju putih itu hampir melompat. Bawahan itu berkata dengan susah payah tentang ini. Bawahan tidak tahu. Pria berbaju putih itu diam dan tidak berbicara. Tiba-tiba, dia berkata, pergi dan ambil tablet jiwanya. Sepertinya kaisar ini akan mengambil tindakan sendiri. Astaga, gadis ini benar-benar bersemangat, lebih baik mati daripada tunduk pada kaisar ini. Kaisar ini ingin melihat kemana dia bisa bersembunyi. Tak lama, bawahan datang membawa tablet jiwa Baili Qingyan. Pria berbaju putih itu mengambil tablet jiwa, ekspresi geli di wajahnya. Indra surgawinya tenggelam ke dalam tablet jiwa. Tiba-tiba, alisnya merajut erat. Pria berbaju putih itu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, Tunggu, mengapa aku merasa bahwa dia saat ini sangat dekat denganku? Kamu tidak salah mengartikan. Dia memang ada di sini. Pada saat ini, suara yang tenang dan terkumpul terdengar. Setelah itu, tiga sosok perlahan keluar dari kegelapan. Salah satunya justru Baili Qingyan. Dan di antara ketiga orang ini, lelaki tua itu memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Aura yang sangat kuat. Hampir tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Kekosongan bergetar. Sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan, dan auranya juga menjadi ilusi. Ekspresi Kaisar Surgawi Jasbrite berubah, dan dia berseru kaget, seni penyembunyian. Tidak bagus, dia akan kabur. Melumpuhkan. Namun, suaranya belum memudar ketika Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Semuanya tiba-tiba berhenti. Kaisar Surgawi Jasbrite memandang Ye Yuan dengan tercengang dan tergagap. B kata sejati Dao Surgawi. Kamu. Berapa banyak kartu truf yang kamu miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan khawatir, kamu akan melihatnya sedikit demi sedikit. Seperti yang dia katakan, dia perlahan berjalan ke dalam kegelapan dan menunjuk. Pria berbaju putih itu seperti bola yang kempes, seluruh orangnya menjadi putus asa dan lembam. Pria berbaju putih itu hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala pertama. Bagi Ye Yuan, membunuhnya tidak membutuhkan usaha sedikitpun. Ye Yuan menggendongnya dan langsung melemparkannya ke depan Baili King Yan dan berkata dengan dingin, kamu melakukannya sendiri. Baili King Yan memandang Kaisar Surgawi yang kuat, dia bahkan tidak bisa bergerak di depan Ye Yuan dan dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Ye Yuan saat ini benar-benar terlalu kuat. Baili King Yan menatap pria berbaju putih itu dan berkata dengan senyum dingin, Rui Qin, kamu tidak menyangka akan mendapatkannya hari ini, kan? Wajah Rui Qin berubah, dan dia berkata, Baili King Yan, jangan lupa, kamu masih memiliki kutukan jiwa maut yang tidak terhalau. Jika kamu berani menghianati gerbang jiwa kematian, kamu akan mati tanpa kuburan. Baili King Yan berkata dengan jijik, dengan sangat menyesal, kutukan jiwa kematianku telah hilang. Rui Qin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, kutukan jiwa maut yang bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat membatalkannya, hanya orang sepertimu yang dapat membatalkannya. Saya secara alami tidak bisa menghilangkannya, tapi dia bisa. Baili King Yan menunjuk Ye Yuan dan berkata, Rui Qin masih tidak percaya dan berkata sambil mencibir, kutukan jiwa kematian adalah kutukan unik gerbang jiwa kematian. Bahkan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 tidak dapat membatalkannya. Hanya orang seperti dia, Kaisar Surgawi Cakrawala pertama, juga ingin menghilangkannya. Baili King Yan, mungkinkah kamu menganggap Kaisar ini bodoh? Petik 2 Tapi Baili King Yan berkata dengan dingin, kamu seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya, sage kedua dari kuil imam. Kali ini, ekspresi Rui Qin akhirnya berubah. Dia menoleh untuk melihat Ye Yuan, tatapannya penuh horor. Kamu, kamu adalah sage kedua Ye Yuan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saya, saya tidak punya dendam atau permusuhan dengan Anda. Kenapa kamu? Belum lama ini, para petinggi baru saja mengeluarkan perintah untuk membiarkan gerbang jiwa kematian tidak pernah memprovokasi Ye Yuan. Siapa yang mengira bahwa dia tidak memprovokasi Ye Yuan, tetapi Ye Yuan malah mengunjungi dirinya sendiri. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, karena dia temanku. Orang-orang gerbang jiwa kematianmu pantas mati. Pengalaman Baili King Yan selama 2000 tahun ini justru jatuh ke gerbang jiwa kematian. Di gerbang jiwa maut, Baili King Yan menerima pelatihan pembunuhan yang paling brutal. Dia dengan paksa mengukir jalan berdarah dari antara ratusan ribu alam dewa surgawi. Menggunakan darah orang lain untuk menempa kekuatan Empyrean Rilem miliknya saat ini. Selama 2000 tahun, dia berkeliaran di perbatasan hidup dan mati berkali-kali. Jika bukan karena pemikiran melihat Ye Yuan mendukungnya, dia akan lama mati. Tetapi justru karena inilah Baili King Yan yang sangat cantik menjadi pembunuh yang dingin. Hanya pada saat dia melihat Ye Yuan melakukan hatinya bahwa dia sudah disegel untuk waktu yang lama akhirnya mencair. Baili King Yan ditugaskan ke cabang River Sun dan ditempatkan di bawah Rui Kin. Tapi pria ini sebenarnya mendambakan kecantikan Baili King Yan. Rui Kin awalnya ingin menggunakan kekuatan, tetapi dia tidak tahu bahwa Baili King Yan telah lama membuat persiapan untuk hari ini. Dia benar-benar menggunakan seni rahasia dan lolos dari bencana ini. Namun, kutukan jiwa maut Baili King Yan masih tergenggam di tangan Rui Kin. Beberapa tahun ini, dia harus menderita siksaan kutukan jiwa maut setiap hari. Tapi Rui Kin sudah lama mendambakan Baili King Yan dan tidak ingin membunuhnya. Sebagai gantinya, dia mengirim bawahan untuk memburu Baili King Yan. Baili King Yan tidak berdaya dan hanya bisa bersembunyi di gunung Heavenspun. Di tempat itu, para pembunuh itu tidak berani mengambil tindakan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bertemu dengan Ye Yuan di sana. Itu juga dianggap bertemu dengan kehidupan dalam situasi putus asa. Namun, justru karena inilah Ye Yuan benar-benar mengamuk di gerbang jiwa kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, kalian tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, gerbang jiwa mau tidak akan melepaskanmu semua. Rui Kin meraung. Ye Yuan berkata dengan tatapan menghina, kalian semua hanyalah antek-antek ras dewa. Namun, kalian masih belum mengetahuinya. Sungguh menyedihkan. Yakinlah, gerbang jiwa kematian tidak bisa melompat-lompat selama lebih dari beberapa hari lagi. Suara mendesing. Cahaya dingin melintas, Baili King Yan sudah menyerang dengan pedangnya. Laut surgawi Rui Kin disegel sepenuhnya oleh Ye Yuan dan dia benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatan dunia untuk melindungi tubuhnya. Pedang ini rapi dan rapi. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih ke depan, meraih jiwa dewa Rui Kin di tangannya. Perasaan surgawi yang sombong tiba-tiba hancur. Dia ingin mencari jiwa. Sebagai kaisar surgawi, Rui Kin pasti tahu sedikit tentang rahasia gerbang jiwa kematian. Namun, awan energi hitam tiba-tiba meletus, berusaha memadamkan jiwa dewa Rui Kin. Ini adalah segel yang ditambahkan dalam jiwa dewa Rui Kin, begitu seseorang mencari jiwa, dia akan langsung dimusnahkan, dan menyebabkan pukulan fatal bagi pencari jiwa. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, memainkan ini di depanku, kamu hanya pamer di hadapan seorang ahli. Jiwa surgawinya tiba-tiba berubah menjadi tangan besar dan langsung meraih segel itu. Kemudian, di bawah tangan besar ini, segel itu benar-benar ditekan kembali dengan paksa. Kaisar surgawi Jasbright menatap tercengang dengan rahang kendur. Pertarungan jiwa surgawi semacam ini adalah yang paling berbahaya. Jiwa surgawi Ye Yuan bahkan lebih tirani daripada esensi surgawinya. Itu benar-benar tidak masuk akal, langsung menekan segel kembali dan dengan paksa mencari jiwa. Apa yang dipertandingkan dalam pertukaran semacam ini bukan hanya kekuatan jiwa. Ada juga pemahaman terhadap jiwa surgawi. Ye Yuan jelas telah mencapai puncak kesempurnaan di jalan jiwa surgawi. Bab 2286 menarik ke akar. Kalian sudah dengar. Dalam waktu beberapa bulan, cabang utama dan kecil gerbang jiwa kematian telah menghancurkan beberapa lusin. Gerbang jiwa mau telah melakukan segala macam kejahatan dan akhirnya membawa pembalasan atas diri mereka sendiri. Betapa memuaskannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan Cloudling Mountain Rang sebenarnya adalah markas pembunuh deat Solgat. Saya mendengar bahwa ada tiga pembangkit tenaga listrik yang pergi dan langsung memusnahkan mereka sekaligus, menyelamatkan ratusan ribu seniman bela diri. Tidak tahu siapa yang melakukan ini juga, tapi itu benar-benar kebaikan terbesar. Para seniman bela diri yang melarikan diri mengatakan bahwa pemimpinnya adalah seorang pemuda berkulit putih. Ketika dia menyerbu ke pegunungan Cloudling, dia menggunakan kata sejati surgawi Dao dan membekukan ruang waktu. Mampu menggunakan gerakan ini, seharusnya Sagi Kedua Ye Yuan, kan? Petik 2. Itu sebenarnya dia. Sagi Kedua benar-benar melakukan hal yang hebat. Dalam waktu beberapa bulan, Ye Yuan menghancurkan sejumlah besar cabang deat Solgat besar dan kecil. Struktur organisasi ini sangat rahasia. Jika bukan karena Ye Yuan membuka celah dari Ruikin, dia tidak bisa menemukan jalan sama sekali. Namun, begitu celah ini dibuka, itu seperti bang yang dibobol. Ye Yuan membunuh sepanjang jalan, dan mencari jiwa sepanjang jalan, dan memahami semakin banyak rahasia. Pada akhirnya, dia akhirnya menyentuh basis pembunuh gerbang jiwa kematian, dan kemudian dia membawa kaisar surgawi Jasbride dan mendorongnya. Pangkalan pembunuh Cloudling Mountain Rang adalah tempat di mana Bai Li Qingyan dilatih. Kecuali, setiap kali Bai Li Qingyan masuk dan keluar, dia tidak tahu arahnya sama sekali. Oleh karena itu, ada banyak pembunuh yang berjalan keluar dari sini, tetapi tidak ada yang tahu bahwa tempat ini adalah basis pelatihan gerbang jiwa kematian. Dan tempat ini juga memiliki tulang putih yang terkubur dalam ratusan juta. Untungnya, Ye Yuan melacak dengan mengikuti petunjuk dan akhirnya menemukan tempat ini dari tubuh Eselon atas Deat Soul Gate. Kali ini, Ye Yuan hampir menarik gerbang jiwa kematian sampai ke akar-akarnya. Sebagai antek ras surgawi, master gerbang jiwa kematian juga hanyalah kultifasi kaisar surgawi cakrawala keempat. Lagi pula, ras surgawi juga tidak dapat mengendalikan kaisar surgawi yang terlalu kuat. Di bawah kekuatan tangguh kaisar surgawi jasbright, mereka tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Alasan mengapa gerbang jiwa maut itu kuat justru karena kemisteriusan dan ketidaktahuannya. Dan begitu rahasia ini terungkap, gerbang jiwa maut juga akan menjadi ikan di talenan, ditempatkan pada belas kasihan orang lain. Di dalam dunia kecil silsilah tersembunyi, penatua ketiga rufeng marah sampai dia menginjak kakinya dengan marah. Ini anak nakal ini lagi. Ini anak nakal ini lagi. Kali ini, aku harus merobek mayatnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Rufeng berkata dengan amarah yang menggelegar. Di sampingnya, putri surgawi Rong Siue juga memiliki pandangan serius saat dia berkata, gerbang jiwa kematian dicabut, itu setara dengan silsilah tersembunyi kita yang kehilangan matanya untuk memantau dunia heaven span. Ini adalah berita yang sangat buruk bagi kami. Kepala penatua jiling menghela nafas dan berkata, untuk mendirikan gerbang jiwa kematian, orang tua ini menghabiskan banyak usaha saat itu, menggunakan cara untuk menipu semua orang, membangunnya di bawah kelopak mata kekuatan utama umat manusia. Untuk mencegah berita bocor, saya bahkan secara khusus menambahkan segel jiwa surgawi ke setiap kaisar surgawi. Saya tidak menyangka bahwa anak itu benar-benar dapat memecahkan segel jiwa dewa, dan melacaknya dengan mengikuti petunjuk. Mendesah. Benar-benar meremehkannya. Ras manusia memiliki cukup banyak kekuatan besar yang berasal dari era sebelumnya, orang-orang ini sangat dijaga terhadap ras dewa. Bahkan jiling dari pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak berani menunjukkan wajahnya dengan mudah juga. Kalau tidak, apa yang menunggu mereka akan menjadi malapetaka. Deat Soul Gate bisa dikatakan sebagai usaha jiling yang sungguh-sungguh. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar musnah dalam satu gerakan oleh Ye Yuan. Rufeng berkata dengan keras, Kepala Penatua, aku akan pergi dan membunuh ini. Tidak membunuhnya, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Jiling menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat ini, kita tidak bisa membuat insiden yang tidak perlu. Tuan Divine Martial Hall akan segera keluar dari pengasingan, dan segel dua dunia juga telah dilonggarkan. Kesempatan bagi ras surgawi kita untuk bangkit kembali sudah matang. Kali ini, dengan kekuatan tempur tingkat tinggi kami, ditambah dengan bantuan ras iblis jurang, kami pasti akan dapat mengalahkan ras manusia sepenuhnya. Jika ada yang salah saat ini, maka semua upaya sebelumnya akan sia-sia, lebih baik menanggungnya. Petik 2 Rufeng menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata dengan suara dingin, Huh! Pang itu beruntung. Setelah ras surgawi kita kembali lagi, yang pertama yang akan dibunuh oleh Penatua ini adalah ini. Petik 2 Melihat Yeyuan lagi, Kaisar Langit Sin Yu merasa gelisah. Orang ini sangat berbahaya. Kaisar surgawi Sin Yu sangat terkejut di dalam hatinya. Ketika Yeyuan melakukan perjalanan ke Gunung Heavenspan, kekuatannya sebenarnya sudah sangat menakutkan. Hahaha! Adik Ye benar-benar membawa sukacita besar bagi masa. Gerbang jiwa kematian ini seperti lalat, mengganggu dunia Heavenspan tanpa tahu sudah berapa tahun. Banyak orang ingin menyingkirkan mereka. Tapi orang-orang ini terlalu misterius. Orang-orang tidak dapat menemukan sarang mereka sama sekali. Masih adik Ye yang mengesankan, menarik mereka sampai ke akarnya saat Anda bergerak. Kaisar surgawi Sin Yu menghela nafas dengan kekaguman saat dia berkata. Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang jiwa mau tidak perlu ditakuti. Ras surgawi di belakang mereka adalah yang paling menakutkan. Dalam suatu zaman, Ras Dewa telah mengumpulkan Dewa yang tahu betapa hebatnya kekuatan. Setelah meletus, dunia Heavenspan mungkin akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Petik 2 Kaisar Langit Sin Yu berkata dengan bingung, Ras Dewa. Yeyuan mengangguk dan berkata, mantan penguasa Heavenspan World. Di zaman terakhir, Ras Dewa dikalahkan oleh Ras Manusia, Iblis, dan Iblis yang bekerja sama. Ras Divine kemudian mundur ke dunia abis. Tak lama, mereka akan melakukan comeback. Kaisar surgawi Sin Yu menarik nafas dingin, rahasia semacam ini, itu masih pertama kalinya dia dengar. Yeyuan berkata dengan dingin, beberapa hari ini, terima kasih banyak kepada Saudara Sin Yu karena telah merawat pemabuk senior. Untuk mengucapkan terima kasih, Ye ini akan memurnikan pil obat untuk Saudara Sin Yu. Seluruh tubuh Kaisar Langit Sin Yu bergetar, dan dia langsung meledak dalam ekstasi. Hanya ketika Old Mabuk melihat reaksi Kaisar surgawi Sin Yu, dia tahu seberapa tinggi status Yeyuan saat ini. Dia juga akhirnya mengerti apa yang dikatakan Sin Yu kepadanya. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih pada adik Yey. Yeyuan tersenyum dan berkata, di era perjuangan besar, bagian tambahan dari kekuatan adalah bagian tambahan dari perlindungan. Saudara Sin Yu, hargai itu. Yeyuan membantu Sin Yu menyelesaikan pemurnian pil obat, lalu pergi. Setelah Yeyuan pergi, sesosok perlahan muncul di samping Kaisar Langit Sin Yu. Sin Yu membungkuh memberi hormat dan berkata, Tuan Suo Time, bagaimana kabar anak ini? Ria ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blight, Heavenly Emperor Suo Time. Heavenly Emperor Suo Time perlahan membuka mulutnya dan berkata, dia menemukanku. Sin Yu terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Jika penguasa Deva Fort Blight memiliki niat untuk bersembunyi, bahkan Kaisar Langit-Langit ke-9 tidak memiliki cara untuk menemukannya juga. Yeyuan baru saja menerobos ke Kaisar Surgawi dan dia sudah bisa menemukan mata-mata Kaisar Surgawi Suo Time. Pemahamannya tentang Dao Surgawi sudah melebihi imajinasimu. Anak ini pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Hanya saja saya tidak tahu apakah ada waktu baginya untuk tumbuh atau tidak. Suo Time berkata, tenggelam dalam pikirannya. Wajah Kaisar Langit Sin Yu berubah dan dia berkata, Yang mulia, mengapa Anda juga? Mungkinkah ras Dewa ini sangat menakutkan? Ekspresi Suo Time serius saat dia berkata, Lebih menakutkan dari yang kamu pikirkan. Pertempuran kiat bukan hanya pembicaraan biasa. Setelah perang dimulai, itu akan melenyapkan langit dan memusnahkan bumi. Bahkan leluhur Dao, tingkat pembangkit tenaga listrik itu, akan sulit untuk tidak terlibat juga. Karena ras Surgawi memiliki keberadaan yang menyaingi leluhur Dao juga. Petik 2 Pikiran Kaisar Langit Sin Yu bergetar hebat, tatapannya penuh keheranan. Bab 2287, takut kamu tidak bisa membersihkan kekacauan. Awan dan kabut begitu tebal sehingga orang hanya tahu bahwa mereka berada di pegunungan. Yang dimaksud adalah pegunungan Cludeart. Pegunungan Cludeart adalah pegunungan yang sangat besar di sekitar gunung Heavenspun, energi spiritual surga dan bumi sangat melimpah. Pintu masuk Cludeart Rilem berada di area di mana energi spiritual Cludeart Mountain Reng adalah yang paling tebal. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini. Tempat ini adalah bodhidharma leluhur obat, tidak ada yang berani mencemarkan kekuatan tak terkalahkan leluhur obat. Tapi sekarang, pegunungan Cludeart penuh sesak dengan orang-orang. Banyak pembangkit tenaga listrik terbang menuju kedalaman gunung satu demi satu. Tes-tes, leluhur obat menempati level gunung roh dan sungai besar ini, benar-benar luar biasa. Jika bukan karena mengikutimu, kaisar ini tidak akan berani mendekati tempat ini juga. Kaisar Surgawi Jasbright berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Memikirkan bagaimana dia adalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8, dia juga merupakan eksistensi puncak di dunia Heavenspun. Tapi gunung Cludeart tempat semacam ini, dia tidak akan pernah berani datang. Latar belakang Cludeart Rilem jauh lebih dalam dari kuil imam. Tempat ini memiliki pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan. Bahkan pembangkit tenaga Super Deva Rilem juga tidak berani bertindak liar di sini, apalagi Kaisar Surgawi Jasbright, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8. Merasakan energi spiritual yang menindas, Ye Yuan menganggup dan berkata, tempat ini dekat dengan gunung Heavenspun, kemungkinan salah satu bodhidharma dengan energi spiritual terkaya. Dengan kemampuan leluhur kedokteran, dia bisa hidup di tempat ini. Meskipun sangat menghina karakter leluhur obat, Ye Yuan sama sekali tidak meragukan kekuatannya. Eh, cantik sekali. Seorang pemuda di sebelahnya tiba-tiba berhenti, matanya menatap tepat ke arah Bai Li King Yan, dengan tatapan mesum. Di belakang pemuda itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut mengikuti. Tubuh lelaki tua itu memancarkan gelombang yang kuat. Dia jelas tidak biasa-biasa saja. Alis Bai Li King Yan sedikit berkerut tetapi tidak memperhatikan pemuda itu. Ye Yuan, ayo pergi, kata Bai Li King Yan. Ye Yuan menganggup dan baru saja akan melanjutkan, tetapi sosok pemuda itu bergerak, menghalangi jalan beberapa orang. Huhu, kecantikan yang luar biasa. Tuan muda ini, saya menyukainya. Wanita cantik, saya adalah dewa alkimia bintang tujuh yang paling menonjol dari keluarga Leng Alam Azure Ungu, Leng Tian Hao. Di masa depan, saya akan memasuki pengawasan leluhur kedokteran. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Leng Tian Hao mengucapkan kata-kata ini dengan sangat percaya diri. Dia merasa bahwa selama dia membawa nama keluarga Leng, Bai Li King Yan pasti akan tergerak. Keluarga Leng Alam Azure Ungu Ye Yuan dan Bai Li King Yan tidak memiliki banyak reaksi, tetapi Kaisar Surgawi Jasbrite terkejut, ekspresi ketakutan di wajahnya. Melihat reaksi Kaisar Langit Jasbrite, wajah Leng Tian Hao semakin bangga pada dirinya sendiri. Mengapa? Apakah keluarga Leng Alam Ungu Azure sangat terkenal? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Surgawi Jasbrite mengangguk sedikit dan berkata, Alam Azure Ungu adalah keluarga kuno alkimia dengan warisan yang sangat jauh, latar belakangnya sangat dalam. Leluhur keluarga Leng sendiri adalah master alkimia alam leluhur puncak. Leng Tianqi dari keluarga Leng bahkan berada di bawah pengawasan murid tertua dari leluhur obat, dan merupakan cucu dari leluhur kedokteran. Petik 2 Kaisar Surgawi Jasbrite telah hidup untuk waktu yang lama dan tahu tentang keluarga-keluarga tertutup dari dunia heaven span ini seperti punggung tangannya. Selain itu, keluarga Leng ini adalah keluarga kuno alkimia yang sangat tangguh. Mendengar kata-kata Kaisar Surgawi Jasbrite, Leng Tianhao berkata dengan angkuh, heh, Leng Tianqi adalah kakak laki-lakiku. Ye Yuan memberi, oh, dan tidak banyak mengungkapkan. Little Beauty, tidak ada masa depan mengikuti bocah malang dan bertele-tele seperti ini. Mengikuti saya, Anda tidak hanya dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan, mencapai puncak Kaisar Surgawi di masa depan juga tidak sulit. Bagaimana? Pertimbangkan. Seperti yang dikatakan Leng Tianhao, dia benar-benar mengulurkan tangannya untuk meraih Baili Qingyan di depan wajah Ye Yuan dan Kaisar Langit Jasbrite. Tatapan Baili Qingyan menjadi dingin, sosok berkedip, menghindari sentuhan ini. Leng Tianhao tidak peduli sedikitpun dan berkata sambil tersenyum, si cantik kecil pemalu. Tenang, kakak akan menyayangimu dengan baik di masa depan. Petik 2 Gelombang niat membunuh muncul dari tubuh Baili Qingyan dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, aku ingin membunuh orang. Ye Yuan berkata dengan dingin, membunuh untuk apa? Seorang pria yang kepalanya berenang dengan, kebiri dia. Baili Qingyan tersenyum manis dan berkata, ide bagus. Kedua orang ini mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, tetapi lelaki tua di seberangnya menjadi waspada. Aura yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba dilepaskan, menyelimuti ketiga orang itu. Cahaya dingin melintas, pedang Baili Qingyan sangat cepat. Namun, lelaki tua di seberangnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Langit Surgawi ke-8. Bagaimana dia bisa memberi Baili Qingyan kesempatan untuk menghunus pedangnya? Melumpuhkan. Namun, bahkan sebelum dia bergerak, Ye Yuan membuka mulutnya dengan tenang. Gelombang menakutkan dari hukum Surgawi Dao tiba-tiba turun, menahan lelaki tua itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Surgawi ke-8, Ye Yuan tidak dapat menahannya terlalu lama. Itu hanya untuk sesaat. Tapi momen ini saja sudah cukup. Ah! Tangisan yang mencengangkan bergema di seluruh awan, Leng Tianhou mencengkeram tubuh bagian bawahnya dengan kesakitan. Ekspresi pria tua itu berubah drastis, dan dia berkata dengan raungan marah, kalian berani melumpuhkan tuan muda. Kaisar ini akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Selesai berbicara, aura menakutkan meletus sekali lagi. Orang tua itu bergegas menuju Ye Yuan. Tapi tepat saat ini, sesosok-sosok menyela di tengah kedua belah pihak, menghalangi jalan lelaki tua itu. Kedatangannya adalah seorang setengah baya berjubah biru, auranya sangat kuat, bahkan di atas lelaki tua itu. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata dengan suara dingin, mereka yang menyerang di dalam pegunungan Kludear, bunuh tanpa ampun. Sebelum lelaki tua itu berbicara, mereka mendengar suara seperti pembantaian babi Leng Tian Hao terdengar. Dia berkata, merekalah yang bergerak lebih dulu. Saudara Tawis Azure Feder, saya adik laki-laki Leng Tian Qi. Kamu, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Saat dia berbicara, keringat dingin mengucur deras. Jelas, dia sangat kesakitan. Kaisar Langit Azure Feder menoleh untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, dilarang mengambil tindakan di pegunungan Kludear, bukankah orang dewasa keluargamu mengajarimu sebelum datang? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, dengan kelihayanmu, tidak bisakah kamu mengatakan apa yang terjadi? Menanyakanku seperti ini, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Kaisar Langit Azure Feder dikirim untuk berpatroli di pegunungan. Dia secara alami adalah karakter yang mahir dalam berurusan dengan orang-orang. Dia datang dan melihat, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya saja Leng Tianhao menyebutkan keluarganya, dan itu adalah orang-orangnya sendiri. Dia secara alami harus berpihak pada Leng Tianhao. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengungkapkan kebenaran dengan satu komentar. Anak laki-laki ini jelas masih sangat muda. Mengapa dia memiliki pemikiran yang begitu teliti? Huh, tidak peduli seberapa fasil lidahmu, seranganmu nyata. Mungkinkah kaisar ini tidak bisa berurusan denganmu? Kaisar ini memberi Anda kesempatan. Lumpuhkan laut surgawimu sendiri, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kaisar Langit Azure Feder berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin. Dia tahu sebagian besar ahli alkimia berbagai keluarga besar dunia Heavenspun. Tetapi terlepas dari apakah itu Ye Yuan atau Kaisar Surgawi Jasbride, keduanya tampak sangat asing baginya. Jadi dia memutuskan bahwa Ye Yuan hanyalah jenius faksi kecil, itu saja. Alam Cludeartnya mampu menyinggung. Hah, orang-orang Cludeart Rilem benar-benar menakjubkan. Hanya saja jika Anda memamerkan kekuatan Anda di depan saya, saya khawatir Anda tidak dapat membersihkan kekacauan dalam beberapa saat. Sebentar lagi, kamu mungkin akan berlutut di depanku dan meminta maaf, kata Ye Yuan dengan seringai dingin. Kaisar Langit Azure Feder tergelitik saat dia mendengar dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, bocah nakal, mungkin belum pernah melihat dunia sebelumnya, kan? Hanya ada orang lain yang meminta maaf kepada orang-orang Cludeart Rilem, orang-orang Cludeart Rilem tidak akan pernah meminta maaf kepada orang luar. Hanya orang sepertimu yang juga ingin membuat Kaisar ini meminta maaf. Sekarang, Kaisar ini memberi Anda tiga napas waktu, jika Anda tidak mengambil tindakan, Kaisar ini akan melakukannya. 3, 2, 1, Bab 2288, berlutut dan minta maaf. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sepertinya Kaisar ini masih harus melakukannya. Melihat bahwa Ye Yuan tidak mengambil tindakan apapun, Kaisar Langit Azure Feder dengan tenang menunjukkan jarinya dan hendak membasmi Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba menghalangi di depan Ye Yuan dan dengan santai melambaikan tangannya, memadamkan serangan ini. Melihat kedatangannya, murid Kaisar Langit Azure Feder mengerut, dan dia berkata sambil membungkuk, Tuan Zijin. Zijin mengabaikannya. Dia berbalik dan membungkuk ke arah Ye Yuan, mengatakan, murid kedokteran leluhur, Zijin, menawarkan salam untuk sage kedua. Mendengar nama sage kedua, ekspresi Kaisar Langit Azure Feder berubah liar. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Pemula dunia alkimia ini, Kaisar Langit Azure Feder telah lama mendengar namanya seperti petir yang menusuk telinga. Tapi dia belum pernah melihat Ye Yuan sebelumnya. Rasa dingin menjalar di punggung Kaisar Langit Azure Feder. Baru kemudian dia tahu bahwa dia menyebabkan masalah besar. Keributan di sisi ini meledak sangat besar dan sudah menarik cukup banyak pembangkit tenaga listrik untuk berhenti dan menonton. Mendengar kata-kata Zijin, semua orang melihat ke arah Ye Yuan, sangat terkejut. Dia sage kedua yang legendaris. Aku benar-benar tidak tahu. Sangat mudah dan dia sebenarnya sudah sangat mengesankan. Saya mendengar bahwa kekuatan alkimia sage kedua sudah dapat menyaingi dewa alkimia bintang delapan puncak, bertanya-tanya apakah itu benar atau palsu. Tes-tes, Tuan Azure Feder terlalu berlebihan barusan. Masalah ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Petik 2 Nama sage kedua sudah lama bergema seperti deru guntur di dunia alkimia. Hanya saja orang-orang yang pernah melihat Ye Yuan sebelumnya bisa dihitung dengan jari. Ye Yuan berkata dengan dingin, Huhu, cara keramahan alam kludiart Anda, Ye ini dianggap telah mengalaminya. Tatapan Zijin berkedip sedikit dan dia berkata dengan suara serius, Azure Feder, mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf kepada Lord Second Sage? Kaisar Langit Azure Feder hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan datang. Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan, dia berkata, Azure Feder tidak tahu bahwa sage kedua telah tiba, sehingga menyinggung sage kedua. Mohon maafkan kesalahan saya. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, Saudara Azure Feder, apa yang kamu katakan barusan? Ye ini tidak mendengar dengan jelas. Bisakah kamu mengulanginya lagi? Ekspresi Heavenly Emperor Azure Feder sangat jelek, peringatan Ye Yuan masih terngiang di telinganya. Baru saja, dia masih tidak merasakan apa-apa. Tapi saat ini, wajahnya terasa panas terbakar, seperti ditampar dua kali. Tentu saja, dua tamparan ini ditangani sendiri. Dia terlalu banyak berpose sebelumnya. Baru saja selesai mengatakan bahwa orang-orang Clude Art Rilem tidak akan pernah meminta maaf kepada orang luar. Dalam sekejap, dia menamparkan wajahnya sendiri. Azure Feder memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap sage kedua dapat menenangkan kemarahan Anda. Azure Feder tidak berdaya dan hanya bisa meminta maaf sekali lagi. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menangani urusan dengan adil dan memamerkan kekuatanmu, lupakan saja. Tapi barusan, kamu memiliki niat membunuh terhadap Ye ini. Anda tidak akan berpikir bahwa ini akan meluncur dengan kalimat yang ringan dan ringan, bukan? Petik 2 Ekspresi Azure Feder berubah dan dia berkata dengan suara serius, Tuan sage kedua, Kaisar ini bagaimanapun juga adalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Anda tidak perlu begitu gigih, kan? Jangan terlalu kejam, agar kita bisa bertemu dengan baik di masa depan. Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 secara alami memiliki kebanggaan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini sudah berdiri di puncak dunia Heavenspun. Pembangkit tenaga listrik Devarilem sebagian besar tetap tertutup, sangat jarang ada orang yang menunjukkan wajah mereka. Dan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 dapat dikatakan sebagai eksistensi yang menguasai wilayah dunia. Kaisar Langit Azure Feder tahu bahwa status Yeyuan luar biasa, tetapi dia hanyalah seorang pria kecil yang baru saja memasuki Kaisar Surgawi. Dia meminta maaf kepada Yeyuan sudah memberikan wajah yang memadai, dia sebenarnya masih belum puas. Yeyuan mengabaikannya, tetapi menatap Zijin dan berkata sambil tersenyum, kakak Zijin, bagaimana menurutmu? Ekspresi Zijin juga jelek. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan belum memasuki kluderat rilem dan kedua belah pihak sudah jatuh begitu parah. Sejujurnya, dia juga tidak tahu mengapa guru sangat menghargai Yeyuan. Tapi guru memberikan instruksi, agar dia memastikan untuk menenangkan Yeyuan dengan baik. Sebaliknya, wajah Kaisar Langit Azure Feder bukanlah apa-apa. Azure Feder, berlutut. Zijin tiba-tiba berkata dengan suara serius. Ekspresi Azure Feder berubah drastis dan dia berkata, Tuan Zijin berlutut, meminta maaf. Nada bicara Zijin menjadi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Langit Azure Feder memiliki ekspresi kengganan di wajahnya. Melihat Yeyuan dengan ganas, dia ingin membunuhnya. Tapi, di bawah tekanan kuat Zijin, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berlutut. Mengikuti Kaisar Langit Azure Feder berlutut di udara, serangkaian seruan datang dari samping. Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 benar-benar berlutut ke arah seseorang. Tingkat keberadaan ini selalu tinggi dan perkasa di mata mereka, mirip dengan dewa. Tapi sekarang, keberadaan seperti dewa di mata mereka benar-benar berlutut. Jika Kaisar Langit Azure Feder berlutut ke alam deva, mereka juga tidak akan terkejut. Tapi, target berlututnya hanyalah seorang pria kecil yang baru saja memasuki Kaisar Surgawi. Tidak peduli apakah Yeyuan adalah sage kedua, dia masih terlalu muda. Tidak semua orang memiliki tingkat penilaian leluhur obat dan imam besar leluhur suci, mampu membedakan kehebatan Yeyuan. Di hati sebagian besar orang, Yeyuan hanyalah seorang jenius. Itu saja. Seorang jenius dan pembangkit tenaga listrik adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sebuah pembangkit tenaga listrik, itu adalah leviathan yang benar-benar memerintah suatu wilayah, setiap gerakan dan tindakannya dapat mempengaruhi arah Heaven Spun World. Sementara seorang jenius hanya memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Sebelum tumbuh dewasa, para jenius juga hanyalah para jenius. Tetapi orang seperti itu benar-benar menekan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 untuk berlutut dan meminta maaf. Yeyuan menatap Kaisar Langit Azurefeder dan berkata dengan dingin, sepertinya kakak Azurefeder sangat tidak yakin. Azurefeder memelototi Yeyuan dan berkata dengan suara dingin, masalah hari ini, Azurefeder telah mencatatnya. Yeyuan tersenyum dan berkata, apakah kamu sangat bingung? Tidak masalah, Anda akan segera mengerti. Selesai berbicara, Yeyuan menoleh ke Zijin dan berkata, kakak Zijin, bagaimana menghadapi mereka berdua. Di sana, Leng Tianhao sudah lama ketakutan konyol, bahkan melupakan rasa sakitnya. Siapa yang dia posisikan di depan barusan? Bijak ke-2 Kakak laki-lakinya, Leng Tianqi memang tangguh, tetapi dia juga hanyalah cucu dari leluhur kedokteran. Sementara sage ke-2 adalah eksistensi yang setara dengan imam besar leluhur suci. Bahkan tuan kakak laki-lakinya juga seorang junior di depan Yeyuan. Dia benar-benar mengatakan kepada Bai Li Qingyan barusan bahwa tidak ada masa depan dalam mengikuti bocah ini. Zijin melirik Leng Tianhao dan berkata dengan dingin, potong kedua tangannya dan hukum dia dengan mengurungnya kembali di klan selama 5.000 tahun. bertanya-tanya apakah sage ke-2 masih puas dengan hukuman ini? Petik 2 Yeyuan menganggup dan berkata, bisa. Suara mendesing. Cahaya dingin melintas, kedua tangan Leng Tianhao terputus di pergelangan tangan. Ah, tanganku, tanganku, Leng Tianhao berteriak sedih. Dengan tindakan Zijin, luka itu membawa kekuatan sumbernya. Ingin menumbuhkan kembali sepasang tangan mungkin tidak mudah. Seorang alkemis kehilangan kedua tangannya sama saja dengan memotong semua masa depannya. Hukuman ini tidak bisa dikatakan berat. Bahwa dia kembali dan kurung selama 5.000 tahun. Jika ada orang di keluarga Leng yang tidak yakin, katakan bahwa ini adalah keputusan saya. Zijin menatap lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Tingkat status dan kekuatannya, satu kata bernilai seribu keping emas. Dia berkata untuk mengurung selama 5.000 tahun, keluarga Leng benar-benar tidak akan berani membiarkannya keluar pada 4.999 tahun. Kekuatan leluhur keluarga Leng kuat, tetapi di depan leluhur kedokteran, dia bukan apa-apa. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa leluhur keluarga Leng awalnya adalah murid nominal dari leluhur kedokteran. Mengenai kata-kata Zijin, keluarga Leng sama sekali tidak akan berani menentang. Semua orang sangat bingung ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak mengerti mengapa Lord Zijin begitu menghormati second sage. Ekspresi lelaki tua itu berubah beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, dia masih membawa Leng Tianhao yang meraung kesakitan dan pergi. Bab 2289, air mendidih, menyeduh teh. Tuan Zijin, saya tidak yakin. Dunia langit ke-9 yang ditinggikan benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada bocah yang masih basah di belakang telinganya. Setelah hari ini, aku, Heaven Spunwald Azure Fader, mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh Heaven Spunwald. Menenangkan Ye Yuan dengan baik, Azure Fader pergi mencari Zijin dan dengan tegas menyatakan kemarahannya. Konferensi Alkimia wilayah segudang kesempatan besar semacam ini, sulit didapat sekali dalam sejuta tahun juga. Pembangkit listrik berbagai daerah yang hadir saat itu tidak sedikit. Masalah ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Saat Azure Fader berlutut, yang turun adalah martabatnya sebagai kaisar surga Wicakrawala ke-9. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Zijin meliriknya dan berkata sambil menghela nafas, maaf. Sebenarnya saya juga kurang paham. Tapi ini diperintahkan oleh guru. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya seperti ini. Wajah Azure Fader berubah, dan dia berkata dengan bingung, kuil imam mungkin duduk tinggi di posisi terdepan di mata orang lain. Tapi di mata Kluder Trilam kita, apa artinya? Saya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Zijin berkata, Tuan tentu punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan hak kita untuk mempertanyakannya. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan bahwa Anda seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Tidak peduli apa, baginya untuk dapat dihargai tinggi oleh imam besar leluhur suci, dia secara alami memiliki rahmat penyelamatannya. Petik 2 Ekspresi Azure Fader berkedip tanpa henti dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku tidak bisa menelan keluhan ini. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti tidak akan melepaskannya. Zijin berkata dengan dingin, Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jenius alkimia yang datang ke Kluder Trilam kali ini berlimpah seperti rambut lembu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan yang bakatnya tidak akan kalah darinya. Dia menempati posisi tinggi. Jadi dia secara alami akan menjadi sasaran cemohan publik. Anda hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan yang bagus. Petik 2 Mata Azure Fader berbinar. Suasana hatinya segera meningkat banyak. Ya, jadi bagaimana jika sage kedua? Konferensi alkimia wilayah miriat kali ini mengumpulkan para jenius alkimia terkemuka dari dunia heaven span. Beberapa dari latar belakang mereka bahkan tidak lebih buruk dari imam besar leluhur suci. Bagaimana mungkin murid-murid mereka menjadi amatir? Jika Ye Yuan adalah murid imam besar leluhur suci, lupakan saja. Tapi dia adalah sage kedua. Para jenius itu adalah generasi yang lebih rendah dari Ye Yuan tanpa alasan. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan semacam ini? Zijin meliriknya dan berkata, bukankah Ye Yuan melumpuhkan adik laki-laki Leng Tianqi? Dia saat ini harus mendidih dengan kemarahan. Anda pergi dan temukan dia. Suruh dia menghasut beberapa murid jenius. Secara alami akan ada seseorang yang pergi dan menemukan masalah dengan Ye Yuan. Selama orang-orang kita tidak memprovokasi dia, saya percaya bahwa guru tidak boleh mengatakan apa-apa. Saat Azure Feder mendengar, dia sangat gembira dan berkata, mengapa saya tidak memikirkan itu? Masih Lord Zijin yang mengesankan, membangunkan si pemimpi dari tidurnya dengan satu kata. Orang bijak kedua yang kentut anjing, aku pasti akan membuatnya mengungkapkan warna aslinya. Pada saat ini, Ye Yuan tiba di gunung buluk Ludeart Rilem. Tempat ini adalah tempat di mana imam besar leluhur suci tinggal. Sage kedua, Jimo berkata dengan hormat. Sekarang, Jimo sudah memperlakukan Ye Yuan sebagai gurunya. Ye Yuan menganggup dan berkata, pimpin jalan kalau begitu. Tolong. Jimo berbalik dan memimpin jalan, memasuki aula besar. Aula itu sangat kosong, bahkan tanpa penjaga. Seorang pria parubaya dengan pakaian polos, wajahnya tegas dan tegas, duduk di tengah aula. Di depannya ada meja teh. Tidak jauh dari pria parubaya itu, 10 pembangkit tenaga listrik yang tak terduga berdiri dengan hormat, sikap mereka sangat hormat. Pada pandangan pertama pria parubaya ini, Ye Yuan merasa bahwa dia tidak terduga. Perasaan semacam itu bahkan lebih megah daripada patung dewa yang dia lihat di ras dewa. Pria parubaya itu tidak berbicara, dia sangat sibuk. Bola air saat ini mengalir dengan kecepatan dengan kedua tangannya. Di dalam bola air, daun hijau muncul secara tidak jelas. Gerakan pria parubaya itu membawa pesona grid dao yang tersisa. Bola air di tangannya berangsur-angsur berevolusi menjadi dunia. Menggunakan metode pemurnian pil grid dao untuk merebus air dan menyeduh teh, cara imam besar leluhur suci benar-benar tak terbayangkan. Tiba-tiba, telapak tangan pria parubaya itu bergetar. Bola air itu melintasi kekosongan dan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan terkejut pada awalnya, tetapi dia segera bereaksi dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, menangkap semua tetesan air tanpa membocorkan sedikitpun. Ini adalah pil obat yang belum disempurnakan, bisa runtuh kapan saja. Tetapi fungsi dari pil obat ini adalah untuk mengeluarkan semua efek obat di dalam teh spiritual. Mengatakan bahwa itu adalah menyeduh teh, tetapi pada kenyataannya, itu memurnikan pil. Hanya saja mereka yang mampu menyeduh teh dengan metode alkimia, seseorang mungkin tidak dapat menemukan lebih dari beberapa di dunia ini. Ye Yuan mengerti bahwa imam besar leluhur suci sedang mengujinya. Tidak mudah menjadi sage kedua. Apakah dia memiliki kualifikasi atau tidak untuk berjalan ke olah ini dan duduk di seberang imam besar leluhur suci, itu harus ditunda sampai setelah lulus tes ini. Jika dia tidak lulus ujian ini, imam besar leluhur suci tidak keberatan mengusirnya. Pesona grit dao yang tersisa juga meletus di tubuh Ye Yuan. Ye Yuan memegang bola dengan kedua tangan, diagram tai chi muncul di belakang Ye Yuan. Ketika Wing melihat adegan ini, matanya sedikit berbinar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat yang sama, murid-muridnya menjadi gelisah. Meskipun Ye Yuan nama ini telah terdengar di telinga mereka tidak tahu berapa kali sebelumnya, itu masih pertama kalinya mereka benar-benar bertemu dengan Ye Yuan. Dalam hati mereka, mereka secara alami agak tidak setuju dengan Ye Yuan, bintang yang sedang naik daun ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa Ye Yuan bukan orang biasa. Ini adalah sifat manusia. Sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak peduli seberapa berlebihan ceritanya, akan selalu ada keraguan di hati. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa tuan mereka memilih Ye Yuan. Melihat kekuatan daun besar yang terkandung dalam diagram tai chi ini, mereka sebenarnya tidak dapat melihat sepenuhnya dengan wilayah mereka. Ye Yuan saat ini benar-benar memberi mereka perasaan mendalam dan misteri. Perasaan semacam itu seperti menghadapi tuan mereka sendiri, meskipun daun besar Ye Yuan masih tampak agak tidak dewasa, jauh dari sekuat dan sekokoh tuan mereka. Tapi Ye Yuan memang sudah berjalan ke daun besar yang sama. Mengenai hal ini, mereka sangat sadar di dalam hati mereka. Tindakan Ye Yuan memiliki keanggunan alami, mirip dengan awan mengambang dan air yang mengalir. Itu alami dan halus, memberi orang perasaan menyenangkan pikiran dan menyegarkan jiwa. Tiba-tiba, ujung jarinya dipandu, teh spiritual terbang kembali dengan deru. Wing tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dengan mudah. Dia melanjutkan pemurnian. Kehalusannya stabil dan tenang seolah-olah gunung heaven span menekan di depan, sangat berbeda dari gaya Ye Yuan. Tiba-tiba, dia gemetar lagi. Teh spiritual terbang sekali lagi. Ye Yuan menangkapnya, memperbaikinya lagi, dan mengembalikannya lagi. Kedua orang ini, bola balik, bertarung dengan senang hati. Di sampingnya, sekelompok murid sudah lama tercengang karena menonton. Orang ini benar-benar bisa menangkap dunia tidak yang disempurnakan guru. Terlalu menakutkan. Biasanya, Wing juga sesekali memainkan game ini dengan mereka. Sebagai murid, mereka telah mengikuti Wing selama puluhan juta tahun. Tapi itu tidak mungkin untuk terus berjalan. Penyempurnaan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, semakin ke belakang, semakin rumit. Seringkali, ketika mereka menangkapnya di belakang, itu akan membuat seluruh dunia runtuh, membuat air teh tumpah semua. Tapi Ye Yuan bertarung dengan Imam Besar Leluhur Suci selama puluhan putaran dan sebenarnya tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan sedikitpun. Tidak peduli bagaimana Imam Besar Leluhur Suci menyempurnakannya, Ye Yuan dapat menangkapnya dan melanjutkan pemurnian, lalu membuangnya kembali. Mengabaikan hal-hal lain, hanya tindakan ini yang sudah melampaui semuanya. Tiba-tiba, dengan ujung jari Wing membimbing, teh spiritual memasuki teko tanpa tumpah sedikitpun. Segera, aroma menyapa hidung, memenuhi seluruh aula. Kemudian, itu adalah seluruh gunung bulu. Pada saat ini, dimanapun sudut gunung bulu, aroma teh kental ini bisa tercium. Bab 2290, pelajaran pertama. Hahaha, bagus sekali. Wing bertepuk tangan dan tertawa keras, tampaknya sangat senang. Jelas, dia sangat puas dengan penampilan Ye Yuan. Wing membuat gerakan mengundang, menunjukkan agar Ye Yuan duduk. Ini berarti bahwa Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk duduk dan berdebat tentang dao dengannya. Gelar sage kedua juga menjadi kenyataan dan juga nama. Kekuatan leluhur suci senior adalah apa yang memperluas cakrawala junior, Ye Yuan duduk di seberang wing dan berkata sambil tersenyum. Sejak memasuki dunia heaven span, Ye Yuan hampir selalu menang dalam alkimia. Dia belum pernah menemukan pertandingan sebelumnya. Tapi kali ini, Ye Yuan tahu bahwa dia benar-benar bertemu lawannya. Leluhur obat dan imam besar leluhur suci adalah dua puncak besar alkimia dao, puncak dunia. Ingin melampaui mereka sangat sulit. Bahkan jika Ye Yuan memahami sumber grit dao dan menyentuh level pil dao, masih ada celah yang cukup besar dibandingkan dengan mereka. Beberapa gerakan tadi dan Ye Yuan sudah sangat merasakan kekuatan imam besar leluhur suci itu. Seolah-olah apa yang ada di depannya adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Tentu saja, Ye Yuan terlalu muda. Terlepas dari apakah itu leluhur obat atau imam besar leluhur suci, waktu mereka meneliti alkimia sudah terlalu lama. Wing mengisi cangkir Ye Yuan dengan teh dan berkata sambil tersenyum, aku memang tidak salah menilai. Anda tidak mengecewakan saya. Hanya 2000 tahun yang singkat dan kekuatan alkimiamu sudah sangat menakutkan, jauh melebihi imajinasiku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, sejak pertama kali saya memecahkan asnot, Anda tahu bahwa akan ada hari ini, bukan? Dalam alkimia, junior ini yakin bahwa saya tidak kalah dengan siapapun, bahkan jika itu Anda atau leluhur kedokteran. Petik 2. Ye Yuan memiliki keyakinan yang sangat kuat di jalur alkimia. Ini ditukar dari triliunan amarahnya dan puluhan juta kemenangan. Keyakinan semacam ini sudah terukir dalam ditulangnya, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tetapi saat kata-kata ini keluar, wajah semua murid berubah. Orang ketiga di antara sebelas murid berkata dengan suara serius, kurang ajar. Bahkan jika guru menganugerahkan Anda gelar sage kedua, sebelum Anda mencapai alam deva, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk begitu tak terkendali di depan guru juga. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan penghinaan, ini adalah pahlawan yang menghargai seorang pahlawan. Ye ini menghormati keluasan roh leluhur suci senior. Jadi mengalahkannya adalah rasa hormat terbesar terhadapnya. Yang dia butuhkan bukanlah Yasmen, tapi lawan yang kuat. Bagaimana seseorang yang berperilaku hormat dan seorang Yasmen cocok menjadi lawannya? Murid ketiga tersenyum dingin dan berkata, tidak masuk akal. Bagi Anda untuk memiliki pencapaian hari ini, bukankah itu masih karena guru dengan sengaja memelihara Anda? Tetapi ketika Anda datang ke hadapan guru, Anda tidak memiliki rasa terima kasih sedikitpun, hanya menunjukkan rasa terima kasih atas kebaikan. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, kalian sepertinya salah mengartikan arti dari mengasuh. Itu benar, aku memang meminjam kekuatan leluhur suci senior beberapa tahun ini. Tapi dalam hal pengasuhan, aku khawatir Ye ini tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh ribu dari kalian semua, kan? Ketika para murid mendengar itu, setiap wajah mereka menjadi sangat jelek. Arti tersirat dari kata-kata ini adalah kalian terlalu lemah. Kalian semua, murid-murid ini, yang mana yang tidak dipersiapkan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci. Mereka menikmati sumber daya kuil imam, memakan banyak dari mereka. Tetapi sampai hari ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di hadapan tuan mereka juga. Ini adalah perbedaan di antara mereka. Ye ini memiliki prestasi hari ini. Itu bukan dengan mengandalkan pengasuhan siapapun, tetapi ditukar dengan mengandalkan usaha saya sendiri. Mengandalkan perawatan orang lain, seseorang tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Kalian seperti ini, dan murid-murid leluhur kedokteran itu juga seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa berjalan di jalan orang lain adalah jalan pintas, tetapi tidak bisa berjalan di jalan Anda sendiri, kalian selamanya hanya bisa berdiri di sana. Tapi aku bisa duduk di sini. Selain jimo, ekspresi murid-murid lain berubah drastis satu demi satu. Sangat arogan. Terlalu arogan. Orang ini sebenarnya masih berani merajalela di depan tuannya. Murid kedua berkata dengan suara serius, Tuan, anak ini terlalu merendahkan. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Di masa depan, ketika dia mencapai supremasi, dia pasti akan menjadi malapetaka fana kuil imam kita. Imam besar leluhur suci tidak berbicara selama ini. Dia hanya minum teh dengan tenang, membiarkan Yeyuan dan murid-muridnya saling bersilangan dengan kata-kata. Dia meletakkan cangkir dan berkata sambil tertawa keras, Hahaha, kalian semua salah. Tidak hanya Yeyuan tidak akan menjadi musuh kita, tapi dia juga akan menjadi sekutu kita yang paling kuat. Atau haruskah saya katakan, dia akan selamanya menjadi sage kedua kuil imam? Petik 2 Murid kedua bingung ketika dia berkata, Tuan, ini tidak mungkin. Orang yang sombong seperti itu, murid ini telah melihat sebelumnya tanpa tahu berapa banyak. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi sekutu kita? Imam besar leluhur suci meliriknya dan berkata, Apa yang Yeyuan katakan, setiap kata adalah permata. Hanya saja kalian semua tidak bisa mengerti, itu saja. Tidakkah kalian semua menemukan bahwa beberapa hari ini, nomor 7 banyak berubah. Semua murid terkejut, melihat ke arah Jimo satu demi satu. Jika imam besar leluhur suci tidak mengatakannya, mereka benar-benar tidak akan menyadarinya. Dengan dia mengatakan ini, mereka menyadari bahwa itu benar. Beberapa tahun ini, tidak menyebutkan tentang peningkatan besar dalam kekuatan Jimo, temperamen dan aura seluruh orangnya juga sangat berubah. Mungkinkah perubahan ini semua karena Yeyuan? Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Imam besar leluhur suci tersenyum dan berkata, tidak hanya Yeyuan tidak sopan terhadap saya, tapi dia sebenarnya sangat menghormati saya. Saya tidak memilih dia karena saya ingin dia patuh di depan saya, tetapi karena saya ingin dia menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Saya ingin dia membantu saya mematahkan belenggu. Petik 2 Dia tidak berhutang apapun padaku. Baginya untuk dapat memiliki pencapaian hari ini, itu dengan mengandalkan tekad dan kekuatannya yang kuat. Petik 2 Sejak saat dia duduk di hadapanku, konfrontasi kita dianggap telah resmi dimulai. Setiap gerakan, setiap kata, bahkan tindakan, semuanya adalah kompetisi di antara kita. Karena ini adalah kompetisi, maka seseorang tidak boleh kalah dengan aura. Jika dia hormat dan hormat di depan saya, maka tidak perlu bersaing. Dia sudah kalah. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Dia bisa duduk di hadapanku dengan tenang, tapi kalian siapa di antara kalian yang bisa duduk di depanku dan memandang dengan tenang, minum teh dengan tenang, dan berdebat tentang Dao. Kelompok murid semua memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Apa yang dikatakan Tuhan mereka benar? Membuat mereka duduk di seberangnya dan minum teh dengan acu-ta'acu dan tenang, tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Bahkan murid sulung, Hai Prius Green Neter, yang mengikuti tuannya paling lama, tidak bisa melakukannya juga. Imam besar leluhur suci tersenyum dan berkata, ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan sage kedua kepada kalian. Pikirkan, baik-baik, penampilannya mungkin menjadi titik balik dalam hidup Anda. Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Tidak heran Tuhan mereka membawa mereka semua bersamanya. Pada awalnya, mereka bahkan berpikir bahwa itu membawa mereka untuk menyaksikan konferensi alkimia wilayah segudang. Baru sekarang mereka tiba-tiba menyadari kebenaran. Ternyata itu untuk Ye Yuan. Tindakan Tuhan mereka bermaksud baik. Imam besar leluhur suci menuangkan teh untuk Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Huhu, aku secara alami tahu bahwa kamu memiliki potensi dan kekuatan ini. Kecuali, aku juga tidak akan kalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalah dan menang sangat penting, tetapi juga tidak penting. Kalah, perlu dilihat apakah kerugian itu berharga atau tidak. Imam besar leluhur suci menatap Ye Yuan dengan penuh arti dan menghela nafas saat dia berkata, Kamu lebih kuat dariku. Logika ini, saya baru mengerti setelah waktu yang sangat, sangat lama. Tapi sepertinya kamu sudah siap. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memahami sekarang juga belum terlambat. Yang kuat akan selalu menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.